Cersil kisah tiga negara jilid sepuluh. Kemudian Sanche menyerang bandit-bandit itu dan menghancurkan mereka, dengan itu dia membuat perdamaian di seluruh tanah selatan. Setelah ini dia menempatkan pasukannya pada posisi-posisi strategis di seluruh Da'ahu. Dan setelah ini selesai, dia mengirimkan pesan kepada istana atas semua jasa-jasa yang telah dilakukannya. Dia mencapai pengertian dengan Cao Cao dan mengirim surat kepada Yuan Su untuk mengembalikan setempel ke kaisarannya yang dia jaminkan. Tetapi Yuan Su yang secara diam-diam berambisi Unut menjadi kaisar segera menulis surat untuk beralasan bahwa dia tidak akan mengembalikan harta negara itu. Di dalam kediamannya Yuan Su segera memanggil tiga nol lebih staffnya untuk rapat. Di antara mereka ada penasehat Yang Dayang dan General Zheng Sun, Ji Ling, Kia Warui, Le Ibo dan Qian Lan. Yuan Su berkata, Sanche meminjam pasukan dari Ku Unut melakukan ekspedisi yang membuatnya menjadi tuan dari daerah selatan. Sekarang dia tidak berbicara apapun mengenai pembayaran budinya itu dan meminta setempel ini. Dia benar-benar kurang ajar dan bagaimana aku dapat menghancurkannya? Yang Dayang berkata, kau tidak dapat melakukan apapun melawannya, karena dia telah menepatkan pasukannya pada posisi-posisi strategis, sungai besar sebagai perisainya. Kau pertama harus melenyapkan Li UBS sebagai balas dendam karena telah menyerangmu tanpa karena dan setelah itu baru kau pikirkan tentang Sanche. Aku punya rencana Unut membuat Sanche takluk padamu. Penasehat Yang Daji yang tahu bagaimana menyingkirkan Li UBS. Apa rencanamu untuk menghancurkan Li UBS? Tanya Yuan Su. Yang Dajian menjawab, walaupun Li UBS sekarang berkemah diksia OPEI dapat dengan mudah dikalahkan, tetapi Lubu memiliki pasukan yang kuat yang berada di dekat sana. Dan aku pikir Lubu akan menolong Li UBS karena perselisihanmu dengannya di waktu yang lalu. Jadi yang pertama kau lakukan adalah memberikan Lubu hadiah sehingga mendapatkan kepercayaannya dan itu akan membuat dia diam sementara kita berurusan dengan Li UBS. Kita dapat mengurusi Lubu setelah ini dan Ksuzo akan menjadi milikmu. Lalu segera 200 ribu karung beras segera dikirim, dengan surat yang dikirim oleh Hon Yien. Hadiah itu menyenangkan hati Lubu dan dia memperlakukan utusan itu dengan baik sekali. Yuan Su mengerahkan 100 ribu tentara menyerang ksia OPEI dipimpin oleh Jiling sebagai jenderal utama dan Le Ibo dan Chen Lan diperintahkan untuk membantunya. Ketika Li UBS mendengar hal ini, dia langsung memanggil jenderal-jenderalnya. Zhang Fei menyarankan agar keluar melawan. Tetapi Song Tian berkata, kekuatan kita terlalu lemah, lebih baik kita menjelaskan posisi kita dan meminta bantuan Lubu. Kau pikir orang itu akan melakukan sesuatu kata Zhang Fei dengan sinis. Li UBS memutuskan untuk mengikuti saran Song Tian dan menulis surat kepada Lubu. Menerima surat ini Lubu memanggil Chen Gong yang berkata, kita baru saja menerima hadiah dari Yuan Su dan surat, dengan tujuan mencegah kita untuk membantu Li UBS. Sekarang datang surat dari Li UBS meminta bantuan. Bagaiku tampaknya Li UBS tidak akan membuat masalah untuk kita, tetapi jika Yuan Su berhasil mengalahkan Li UBS dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin di sekitar gunung hawasan maka kekuatan dari utara akan menyerang kita dan kita tidak akan pernah tenang. Lebih baik kita menolong Li UBS. Ini adalah jalan yang terbaik bagi kita. Sekarang pasukan Yuan Su sedang bergerang dengan cepat menuju Xiaopei dan segera menghancurkan banyak tempat di sebelah Tenggara. Hancur dan terbakar, suara genderang perang bertabuhan mengetarkan langit dan bumi. 5.000 pasukan Li UBS keluar dari kota dan membentuk formasi untuk menunjukkan kekuatan. Berita baik pun datang ketika dia mendengar Lubu telah tiba dan sangat dekat. Lubu berkemah hanya 1-2 km di arah barat daya. Ketika Jenderal Yuan Su, Jiling mendengar kedatangannya, dia menulis surat untuk mengigatkan Lubu bahwa tindakannya bisa dianggap mengkhianati perjanjian. Lubu tersenyum ketika dia membaca surat itu. Aku tahu bagaimana harus membuat mereka berdamai kata Lubu. Jadi dia mengundang Li UBS dan Jiling ke dalam suatu perjamuan. Li UBS menyetujui undangan itu tetapi saudara-saudaranya terutama Zhang Fei mencoba menahannya dan berkata, pasti ini adalah jebakan. Aku telah memperlakukannya dengan sangat baik, dia TDK akan menyakiti diriku, kata Li UBS. Akhirnya Li UBS naik ke kudanya dan pergi, kedua saudaranya mengikutinya dari belakang. Akhirnya mereka sampai di kemah Lubu, setelah sampai Lubu berkata, sekarang dengan kera khusus aku akan mengeluarkanmu dari masalah. Aku harap kau tidak lupa bahwa kau datang karena niatmu sendiri. Li UBS berterima kasih dan dipersilahkan duduk. Guan Yeu dan Zhang Fei tetap berdiri di belakang Li UBS dengan memegang senjatanya. Lalu tiba-tiba Jiling datang dan Li UBS merasakan takut dan berdiri. Kedua saudaranya pun langsung menyiapkan senjata mereka. Kalian berdua diundang untuk suatu tujuan tertentu. Kata Lubu, Janagan takut, kalian berdua dalam perlindunganku. Li UBS merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, kemudian Jiling yang melihat Li UBS dan saudaranya sepertinya mengancam dirinya kemudian ragu dan ingin segera pergi. Tetapi Lubu menahannya dan menariknya masuk kembali. Apakah kau bermaksud ingin membunuhku? Tanya Jiling. Tidak sama sekali balas Lubu. Dan apakah kau bermaksud membunuh Li UBS? Tidak, bukan itu maksudku. Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Seumur hidup aku tidak menyukai pertarungan dan pertikaian, tetapi sangat senang untuk membuat perdamaian. Dan sekarang aku ingin menyelesaikan pertengkaran di antara kalian berdua. Bolehkah aku bertanya bagaimana cara kau melakukan hal itu? Tanya Jiling. Aku mempunyai niat dan persetujuan dari langit. Lalu Lubu menarik Jiling dan Li UBS dan kedua orang itu berhadap-hadapan. Mereka saling curiga, tetapi Lubu mempersilahkan mereka untuk duduk di sisi-sisinya. Li UBS berada di kanan dan Jiling di kiri. Perjamuan kemudian dimulai. Tetapi suasana di sana dipenuhi dengan keheningan dan saling curiga. Lubu kemudian berbicara, aku harap kalian berdua mau mendengarkan aku dan mengakhiri perselisihan ini. Li UBS tidak berkata apa-apa sedang Jiling berkata, aku telah datang dengan seratus ribu pasukan dengan perintah tuanku untuk menangkap Li UBS. Bagaimana caranya aku menghentikan perselisihan ini? Aku harus berperang. Tanda petik. Apa Zhang Fei berteriak dan mengeluarkan senjatanya? Sedikit pasukanku, tetapi kami hanya menganggap kalian semua seperti gerombolan anjing yang banyak saja. Kami dengan hanya lima ribu tentara saja dapat mengalahkan jutaan pemberontak jubah kuning, kamu berani melukai kakakku? Guan Ye U meminta Zhang Fei untuk diam dan berkata, mari kita lihat apa yang General Lubu mau katakan. Setelah itu kita akan mempunyai banyak waktu untuk bertarung. Aku mohon kalian semua dapat mengerti bahwa aku tidak menginginkan kalian berperang, kata Lubu. Sekarang di lain sisi Jiling merasa marah dan kesal DGN. Arogansi Zhang Fei dan Zhang Fei juga terus menatap Jiling DGN tatapan seperti ingin mengoyak duanya. Lalu tiba-tiba Lubu memerintahkan pengawalnya dan berkata, bawakan aku senjata tombakku. Mereka membawakannya kepada Lubu senjata tombaknya yang memiliki panjang 2 meter dan di ujungnya terdapat 2 pisau berbentuk bulan sabit. Ketika dia duduk di sana dan memegang senjata itu kedua tamunya merasa gelisah dan pucat. Lubu berkata, aku telah berusaha untuk meminta kalian berdamai karena itu adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Aku akan membuktikannya. Dia lalu memerintahkan kepada pengawalnya untuk menaruh tombaknya di luar gerbang perkemahan dan ditancapkan ke tanah. Lalu berkata kepada kedua tamunya dia berkata, gerbang itu jauhnya 150 langkah dari tempat ini. Jika aku dapat memanah ranting kecil di atas tempat tombakku ditancapkan, kalian berdua akan menarik mundur pasukan kalian. Jika aku gagal, kalian dapat pergi dan segera menyiapkan pasukan kalian untuk bertempur. Aku akan melawan kalian yang tidak mematuhi perkataanku ini. Jiling berpikir dalam dirinya sendiri, tanda kecil di kejauhan itu. Bagaimana ada manusia yang dapat memanah tanda itu? Lalu dah menyetujui, berpikir bahwa tidak mungkin Lubu dapat memanah tanda itu. Liu Beis tentu saja setuju dengan Lubu. Mereka semua duduk dan arak disiapkan. Ketika mereka telah meminum arak, Lubu memerintahkan agar busur dan panahnya dibawakan. Liu Beis terdiam dan berdiam agar Lubu berhasil memanahnya. Lubu berhati-hati menempatkan panahnya dan menarik busurnya sampai pada batas maksimumnya. Lalu dia melepaskan anak panahnya yang terbang melesat seperti bintang jatuh yang mengarungi angkasa dan anak panahnya tepat mengenai sasaran yang berada di atas tombaknya. Orang-orang di sekitar situ dan pasukannya berdercak kagum atas kemampuan Lubu. Lubu tertawa keras sekali atas keberhasilannya ini. Menjatuhkan busurnya dia langsung mengambil tangan tamu-tamunya dan berkata, Ini adalah kehendak langit. Dan kalian sekarang harus berhenti bertempur. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengambil arak dan mereka boleh meminumnya. Liu Beis dalam hatinya merasa beruntung, Jiling duduk terdiam dan mengelenggelengkan kepalanya. Jiling lalu berkata, Aku tidak dapat melawan perintahmu sekarang dan harus mundur. Tetapi apakah yang akan dikatakan oleh tuanku dan apakah dia akan mempercayaiku? Aku akan menulis surat dan mengkonfirmasikan hal ini, kata Lubu. Setelah beberapa cangkir arak lagi Jiling bertanya apakah suratnya sudah ditulis dan setelah itu dia langsung berpamitan. Ketika tiga bersaudara itu berpamitan, Lubu berkata, Jagan lupakan aku telah mengantarmu kali hari ini. Tanda seru. Liu Beis berterima kasih dan pergi. Keesokan hari ketiga pemimpin itu mengepak kemah mereka dan pasukan ditarik mundur. Ketika Jiling kembali ke daerahnya dan menceritakan mengenai kejadian Lubu memanah ranting dan perjanjian damai yang terjadi serta ada menyerahkan surat Lubu, tuannya menjadi sangat marah. Lubu membalaskan setelah semua beras dan emas yang kuberikan dengan sebuah tipuan kesal Li Wansu. Dia telah menyelamatkan Liu Beis, tetapi aku akan memimpin tentaraku sendiri dan akan menghancurkan mereka berdua. Hati-hatilah tuanku, kata Jiling. Lubu adalah pemberani dan kuat lebih daripada pemimpin-pemimpin lainnya dan sekarang mempunyai daerah yang luas. Dia dan Liu Beis bersama membentuk suatu kombinasi yang kuat, tidak mudah untuk dihancurkan. Tetapi ada jalan lain tentunya. Aku mengetahui bahwa salah satu istrinya Ledian, mempunyai putri yang sudah cukup umur untuk dinikahkan. Kau dapat mengatur pernikahan antara putramu dan putrinya. Jika hal itu terjadi maka kau dapat memintanya untuk membunuh musuhmu. Ini disebut taktik saudara di atas orang tak dikenal. Rencana ini disetujui Yuan Su yang dengan segera mengirim utusan untuk rencana ini. Dia mengirim hadiah yang dibawa oleh Hong Yei En. Ketika Hong Yei En menemui Lubu, dia berkata, Tuanku sangat menghormati dirimu dan dia ingin untuk memastikan persekutuan di antara kita menjadi sebuah keluarga dengan pernikahan antara putrimu dan putranya. Sebuah persekutuan seperti di jaman Kin dan Jin. Lubu mengetahui bahwa ini adalah hanyalah sebuah siasat. Dia lalu membicarakan ini dengan istrinya. Lubu memiliki dua istri dan satu selir. Dia pertama menikah dengan seorang putri dari keluarga Han dan kemudian dia mengambil dia Oce sebagai selir. Ketika dia bertempat diksia Opa I, dia menikahi. Istri kedua, seorang putri dari Chao Bao. Lady Chao ini meninggal cukup muda dan tidak meninggalkan anak. Jadi Lubu hanya mempunyai seorang anak perempuan yang sangat dia sayangi. Ketika dia membawa masalah ini pada istrinya, istrinya berkata, Keluarga Yuan menguasai daerah sekitar Sungai Huai selama beberapa tahun ini. Mereka mempunyai pasukan besar dan sangat makmur. Suatu hari seseorang dari keluarga Yuan pasti bisa menjadi kaisar dan putri kita mungkin bisa menjadi permaisuri. Tetapi berapa banyak anak Yuan Su? Hanya satu ini, jawab Lubu. Kita harus menerima tawaran ini. Walaupun putri kita tidak menjadi permaisuri, Ksuzo akan mempunyai sekutu yang kuat. Lubu memutuskan untuk menerima tawaran itu dan dia memperlakukan utusan itu dengan sangat baik. Hang Ye Yan kembali dengan membawa jawaban Lubu. Hadiah pernikahan disiapkan untuk dibawa Hang Ye Yan kepada keluarga Lubu. Mereka kemudian diterima dan perjamuan serta persiapan pesta pernikahan dilaksanakan. Keesokan harinya Chen Gong datang untuk menemui utusan itu di penginapannya. Setelah saling memberi hormat dan beramah tamah mereka kedua duduk dan berbicara. Ketika pelayan telah disuruh keluar, Chen Gong berkata, Siapa yang mengusulkan rencana ini, Yang membuat Yuan Su dan Lubu menjadi satu keluarga dalam pernikahan sehingga Liu Beis akan jatuh? Hang Ye Yan langsung ketakutan dan berkata, Aku harap kau tidak membiarkan hal ini didengar orang katanya. Aku akan menjaga ini sebagai rahasia. Tetapi jika akan ada penundaan maka orang lain akan tahu dan rencana ini bisa gagal. Kata Chen Gong. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan menemui Lubu dan meminta dia untuk segera mengirim putrinya, Sehingga pernikahan akan segera dapat dilaksanakan. Jika kau dapat melakukan hal itu maka tuanku akan sangat menghormati dan berterima kasih padamu. Kata Hang Ye Yan. Dengan ini Chen Gong berpamitan dan langsung menemui Lubu. Aku dengar putrimu akan dinikahkah dengan putra dari Yuan Su. Ini adalah hal besar, tetapi tidak ada yang tahu kapan. Hal itu sedang ku pertimbangkan, kata Lubu. Ada suatu aturan yang mengatur pelaksanaan anak tara penyerahan hadiah dan perlangsungan pernikahan, Kaisar, satu tahun, bangsawan, satu dua tahun, pejabat tinggi, tiga bulan dan orang biasa, satu bulan. Lubu menjawab, dan mengenai Yuan Su, Tuhan sudah mengirimkannya setempel ke Kaisaran dan dia akan segera tiba saatnya menjadi putra langit suatu hari nanti. Jadi aku pikir aturan ke Kaisaran dapat berlaku. Tidak, itu ditaakan, jawab Chen Gong aturan bangsawankah yang berlaku? Bukan. Jawab Chen Gong. Aturan pejabat tinggi JG bukan, JWB Chen Gong. Lubu tertawa dan berakata, Jadi maksudmu aturan orang biasa juga bukan itu? Lalu apa maksudmu? Tanya Lubu keheranan. Chang Gong menjawan, Di dalam kekacauan yang ada sekarang, di mana ada perseteruan di antara para penguasa dan bangsawan, apakah kau tidak melihat bahwa orang lain akan menjadi cemburu dengan pernikahan dan persekutuanmu dengan keluarga yang memiliki pengaruh begitu besar dan status tinggi seperti keluarga Yuan? Jika kau menunda pemilihan hari, kemungkinan besar musuh akan menyiapkan jebakan dan perangkap untuk menghalangi rencana kita. Jika musuh mendapatkan sang mempelai dan menahannya, maka apakah yang dapat kita lakukan? Pendapatku adalah kau seharusnya menolak, tetapi karena kau telah menerimanya, maka lakukanlah semua rencana ini dengan cepat sebelum para penguasa lain mendengarnya dan segera kirimlah putrimu ke Sochun. Kau dapat memesan penginapan di sana hingga hari baik untuk menikah tiba. Hal ini dapat mencegah kejadian buruk yang akan terjadi. Kata-katamu benar, jawab Lubu. Dia pergi ke kediamannya untuk menemui istrinya dan berkata untuk segera berangkat bersama putrinya. Lubu memerintahkan untuk menyiapkan kuda-kuda terbaik untuk mengawal keberangkatan istri dan putrinya. Rombongan itu berikut dengan Hong Yi En dan pasukannya dijaga oleh pasukan Lubu yang dipimpin oleh Song Xian dan Weik Su. Pada saat ini Chen Gui, ayah dari Chen Deng sedang menunggu ajal karena sakitnya itu. Mendengar suara musik dia menanyakan kepada pelayannya apa yang terjadi dan pelayannya memberitahukan padanya. Mereka sedang mengerjakan siasat keluarga di atas orang lain kata Chen Gui. Liu Beis dalam bahaya. Oleh karena itu, walaupun keadaannya yang sedang sakit keras itu, dia pergi menemui Lubu. Tuan, apa yang membuatmu kemari tanya Lubu? Aku mendengar kau mati dan aku datang untuk berduka kata orang tua itu. Siapa yang mengatakan itu Lubu terkejut? Kau pernah suatu kali menerima hadiah besar dari Yuan Su supaya kau mencelakakan Liu Beis, tetapi kau dapat mengatasinya dengan memanah. Sekarang tiba-tiba mereka mau menikahkan anaknya dengan anakmu sehingga membentuk persekutuhan denganmu, tujuan mereka adalah menahan anakmu sebagai jaminan. Langkah berikutnya mereka akan menyerang Xiaopei dan setelah itu hilang, kemanakah kau akan pergi? Apapun yang mereka minta kemudian hari, beras atau pasukan atau apapun juga maka kau akan menyerahkannya dan itu akan membuat akhirmu semakin dekat dan membuatmu akan dibenci. Jika kau tolak maka kau telah tidak menjalankan kewajibanmu sebagai keluarga dan itu bisa dijadikan alasan untuk menyerangmu. Lagi pula tujuan Yuan Su adalah untuk membuat dirinya menjadi kaisar yang berarti adalah pemberontakan dan kau akan menjadi salah satu anggota keluarga pemberontak itu. Tanda petik. Lumu menjadi tidak tenang mendengar hal ini. Aku telah diperdaya oleh Cheng Gong katanya dalam hati. Lalu dia mengirim Zheng Liao untuk segera membawa kembali rombongan itu yang telah berada 10 km jauhnya untuk kembali ke dalam kota. Ketika mereka telah kembali, Lumu memenjarakan Hong Yei En dan mengirim surat kepada Yuan Su bahwa baju pengantin anaknya belum siap dan dia tidak akan dapat menikah sampai hal itu siap. Chen Gui menginginkan Hong Yei En dikirim ke ibu kota Ksuchang. Tetapi Lumu ragu-ragu apa yang harus dilakukan olehnya ketika dia mendengar Liu Beis menarik tentara dan membeli kuda tanpa maksud yang mendesak. Dia hanya lakukan ini karena tugasnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kata Lumu pada awalnya. Lalu datangnya dua jenderalnya, Sung Xian dan Weik Su berkata, Seperti yang telah kau perintahkan, kami ke Gunung Huasan untuk membeli kuda. Kami telah mendapat 3.00 ketika dalam perjalanan kembali di perbatasan Xia O.P.I. Ada pencuri yang berhasil merampok 1-2 dari kuda-kuda itu. Kami mendengar bahwa perampok itu sebenarnya adalah Zhang Fei yang menyamar. Lumu sangat marah atas hal ini dan dia mempersiapkan ekspedisi untuk melawan Xia O.P.I. Ketika Liu Beis mendengar bahwa akan ada serangan dia memimpin pasukannya keluar untuk melawan dan kemudian kedua pasukan berhadapan. Liu Beis berkuda ke depan dan berkata, Kakak tertua, kenapa kau membawa pasukan menyerangku? Lumu mulai memakinya dan berkata, Panahanku pada pesta perjamuan waktu itu menyelamatkanmu dari bahaya besar. Kenapa kau mencuri kuda aku? Aku menginginkan kuda dan aku menyuruh orang membelinya. Mana berani aku mengambil milikmu? Tanda tanya kata Liu Beis. Kau mencuri 150 kuda dengan menggunakan Zhang Fei. Kau hanya menggunakan tangan orang lain saja. Lalu Zhang Fei dengan tombaknya maju ke depan dan berkata, Ya, aku mencuri kuda-kudamu dan apalagi yang kau harapkan. Lumu membalas, kau pencuri. Kau selalu memperlakukanku dengan kurang ajar. Ya, aku mengambil kudamu dan kau marah. Kau tidak mengatakan apapun ketika kau mencuri ksuzo kakakku. Lubu maju dan menantang berdual dan Zhang Fei pun melayani. Pertarungan yang berjalan sengit berlangsung dan kedua pendekar itu telah bertarung 100 jurus tanpa ada yang menang. Kekutan Lubu dan Zhang Fei seimbang, kedua-duanya sama-sama ahli bermain tombak dan berkuda. Liu Beis yang khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi dengan adiknya itu segera membunyikan gong sebagai signal tanda untuk mundur dan memimpin pasukannya masuk ke kota. Lubu lalu mengepung kota itu. Liu Beis memanggil adiknya itu dan memarahinya karena dia yang menyebabkan semua hal ini. Di mana kuda-kuda itu tanya Liu Beis. Di sejumlah kuil dan lapangan jawab Zhang Fei. Liu Beis mengirim utusan untuk berbicara yang lembut dan menawarkan Lubu unut mengembalikan kuda curian itu jika permusuhan ini dihentikan. Lubu sebenarnya ingin setuju tetapi Zhang Gong menolak. Kau akan menderita sedikit demi sedikit jika kau tidak menyingkirkan Liu Beis sekarang. Dengan bujukan Zhang Gong akhirnya Lubu menolak ajakan damai dan makin menekan pertahanan kota Xiaopei. Liu Beis memanggil Mi Zhao dan Zhang Qian untuk diminta saran. Kata Zhang Qian, satu orang yang paling Cao Cao benci adalah Lubu. Mari kita tinggalkan kota ini dan meminta perlindungan Cao Cao yang darinya kita dapat meminjam pasukan dan menghancurkan Lubu. Jika kita mencoba untuk keluar, siapa yang akan memimpin di depan aku akan mencoba yang terbaik jawab Zhang Fei. Lalu Zhang Fei memimpin pasukan di depan, Guan Ye Wu di belakang dan di tengah adalah Liu Beis dengan para bawahannya yang tidak bertempur. Rombongan itu keluar melalui gerbang utara di malam hari ketika bulan sedang terang. Mereka menemui perlawanan dari Song Xian dan Weik Su, tetapi berhasil dipaksa mundur oleh Zhang Fei. Zhang Liao mengejar mereka dari belakang tetapi dipaksa mundur oleh Guan Ye Wu. Lubu tidak puas dengan pertempuran ini, tetapi dia tidak memperpajangnya. Dia masuk ke dalam kota dan menenangkan penduduk serta menugaskan Gao Sun sebagai gubernur. Liu Beis mendekati Ksu Cao dan berkemah di depan kota, di mana dia mengirimkan sangkian untuk menemui Cao Cao dan menjelaskan kejadian yang menimpanya. Cao Cao berkata, Liu Beis sudah seperti saudaraku, lalu Cao Cao mengundang Liu Beis masuk ke dalam kota. Meninggalkan saudaranya untuk berjaga di kemah. Liu Beis dengan sangkian dan mizu menemui Cao Cao, yang menerimanya dengan sangat hormat. Cerita mengenai urusannya dengan lubu diceritakan kembali kepada Cao Cao. Dia tidak mempunyai rasa kebenaran, kata Cao Cao, kau dan aku adalah saudara, kita akan menyerangnya bersama. Liu Beis sangat bersyukur. Sebuah perjamuan diadakan untuknya dan itu sudah sangat malam sebelum dia pergi kembali ke kemahnya. Xun Yeu lalu datang dan menemui tuannya Seraya berkata, jika kau tidak waspada, Liu Beis akan menjadi batu sandunganmu. Kau harus menghancurkannya. Cao Cao tidak menjawab dan penasehatnya pergi. Saat itu Guo Jia datang dan Cao Cao berkata, aku disarankan membunuh Liu Beis, bagaimana menurut pendapatmu rencana ini? Sebuah rencana yang buruk kata Guo Jia, kau bersumpah untuk membebaskan rakyat dari penderitaan dan hanya dengan kebenaran dan kebaikan hatimu saja kau dapat mengamankan dukungan dari orang-orang yang berpikiran mulia. Kekhawatiranmu yang terbesar adalah jika mereka pergi meninggalkan dirimu. Sekarang Liu Beis adalah seorang pahlawan. Dia telah datang untuk meminta bantuanmu dan perlindunganmu, dan jika kau membunuhnya maka seluruh orang baik dan bijak akan meninggalkanmu dan ini akan menimbulkan ketakutan seluruh orang. Kalau sudah begini ketika kau mengalami kesulitan kepada siapakah kau akan mencari pertolongan? Untuk menghilangkan bahaya dengan mengancam keselamatan diri sendiri adalah jalan menuju kewancuran. Kondisi ini memerlukan pertimbangan yang cermat. Apa yang kau katakan persis seperti apa yang kupikirkan kata Cao Cao yang senang-senang dengan kata-kata Guo Jia. Langkah berikutnya adalah dia mengirimkan surat pada kaisar untuk memberi Liu Beis jabatan pelindung ke kaisaran wilayah Yeuzhou. Lagit Shang Yeu berkata, Liu Beis adalah orang yang akan menyulitkanmu, dia bukanlah orang yang dapat menjadi bawahan. Kau lebih baik menyingkirkannya. Cao Cao menjawab, sekarang adalah saatnya untuk menggunakan orang-orang yang baik dan mampu. Aku tidak akan menghancurkan dunia ini hanya demi mengenyahkan satu orang saja. Guo Jia dan aku dapat melihat hal ini. Dan Cao Cao menolak semua usul untuk mengenyahkan Liu Beis. Dia memberikan 3.000 pasukan dan 10.000 karung beras dan mengirimnya ke Yeuzhou. Liu Beis mengarahkan pasukannya ke Xiaopei dan mendudukinya, dia memanggil ke Mabali bekas pasukannya dan berencana menyerang lubu. Ketika Liu Beis sampai di Yeuzhou dia mengirim pesan pada Cao Cao yang sedang bersiap-siap untuk mengerahkan pasukannya menghancurkan lubu. Tiba-tiba datang berita bahwa Zheng Ji yang pergi menyerang Nan yang telah tewas. Sekarang keponakannya Zheng Xiu telah bergabung dengan Liu Beis dan berkemah di Wan Chang. Mereka berniat menyerang ibu kota dan mengambil kaisar. Cao Cao sedang kebingungan dan dia memanggil Sun Yeu untuk berdiskusi. Dia takut lubu akan mengambil ibu kota jika dan menyerang pasukan gabungan itu. Kata penasehatnya, lubu adalah orang tanpa kebijakan yang jelas. Dia hanya mengambil keuntungan kecil yang dapat terlihat olehnya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberinya promosi dan hadiah dan mintalah agar dia berdamai dengan Liu Beis dan dia akan melakukan hal itu. Lubu bukanlah hancaman. Bagus kata Cao Cao. Dan dia menjalankan rencana itu serta mengirimkan utusan ke kaisaran. Wang Zhe pergi ke Xuzhou membawa titah kaisar dan surat yang isinya menyuruhnya berdamai dengan Liu Beis. Sementara itu dia bersiap untuk mengatasi bahaya dari Zheng Xiu. Ketika telah siap dia mengarahkan tentaranya dengan kekuatan sebesar 150 ribu pasukan di dalam tiga divisi. Xia Houdon menjadi pimpinan pasukan dan mereka pergi ke sungai Yeu dan berkemah di sana. Ji Aksu berusaha memberikan nasihat Pak Zheng Xiu bahwa perlawanan adalah sia-sia. Kau akan lebih baik jika menyerah, karena pasukan Cao Cao terlalu besar untuk kau lawan, kata Ji Aksu. Melihat kebenaran hal ini Zheng Xiu mengirim penasehatnya itu untuk mengatur penyerahan dirinya. Cao Cao sangat senang dengan Ji Aksu dan mencobanya untuk membuat Ji Aksu bekerja untuknya. Aku sebelumnya bekerja untuk Li Jue dan aku bersalah karena membantunya. Sekarang aku bersama Zheng Xiu yang sangat menghargai nasihatku dan aku tidak dapat meninggalkannya, kata Ji Aksu. Ji Aksu lalu berpamitan dan pergi. Keesokan harinya dia membawa tuannya ke hadapan Cao Cao. Cao Cao sangat pemurah, dia memasuki kota dengan pasukan kecil saja, pasukan lainnya berkemah di depan kota dan penjang kemahnya mencapai 3 km perjamuan besar diadakan dan setiap hari Zheng Xiu selalu memberi Cao Cao hiburan. Suatu hari ketika Cao Cao kembali ke markasnya dia bertanya pada bawahannya, adakah gadis penyanyi di kota? Keponakannya, Cao Amin berkata, kemarin malam aku melihat ada wanita cantik. Mereka memberitahuku bahwa itu adalah istri Zheng Ji, pamannya Zheng Xiu. Dia sangat cantik sekali. Cao Cao sangat bersemangat dengan penjelasan mengenai kecantikan wanita ini. Dia memerintahkan keponakan ayah untuk membawa wanita itu menemuinya dan tak lama kemudian wanita itu sudah berada di hadapannya. Wanita itu sangat cantik sekali dan Cao Cao menanyakan nama nih. Dia menjawab, aku adalah istri Zheng Ji. Aku lahir dalam keluarga Zhou, kau tahu siapa diriku? Tanya Cao Cao. Aku telah mengetahui Perdana Menteri sejak lama berdasarkan reputasinya. Aku senang untuk menemui dia dan dapat bersujud di hadapannya, kata wanita itu. Adalah hanya untukmu aku membiarkan Zheng Xiu menyerah, jika tidak sudah kubunuh dia dan memenggal semua keluarganya, kata Cao Cao. Jika memang begitu maka aku berhutang nyawa padamu. Aku sangat berterima kasih, kata wanita itu. Dapat melihatmu sama seperti melihat sekilas surga, tetapi ada yang lebih kuinginkan. Aku harap, malam ini, kita dapat berbagi ranjang bersama dan esok hari kau pergi denganku ke ibu kota dan kita dapat menikmati semua kemewahan hidup. Apa pendapatmu? Dia langsung berterima kasih. Tetapi Zheng Xiu akan bertanya-tanya mengenai kepergianku dan gosip akan mulai menyebar, kata wanita itu. Jika kau suka, kau dapat segera meninggalkan kota. Dia melakukan seperti yang diminta, tetapi bukannya dia langsung segera pergi ke ibu kota. Wanita itu tinggal bersamanya di kemah, di mana Dian Mue ditugaskan untuk menjadi pengawal khusus bagi kediamannya dan tidak ada yang menemuinya selain Cao Cao. Cao Cao melewatkan hari demi hari bersenang-senang dengan wanita itu berdua saja di dalam kamarnya. Tetapi orang-orang mulai berbicara dan memberitahukan hal ini pada Zheng Xiu. Dia sangat marah pada ibu yang dibawa kepada keluarganya ini. Dia meminta saran kepada Jiakse mengenai masalahnya ini, jagalah rahasia ini dan tunggu sampai dia muncul lagi untuk melakukan pekerjaannya dan lakukan seperti ini. Dan ini, sebuah rencana dijalankan secara diam-diam. Keesokan harinya Zheng Xiu pergi ke tenda Cao Cao dan berkata, Sejak penyerahan diriku, prajurit yang melakukan desersi semakin banyak. Akan lebih baik jika kami berkemah di tengah kemahmu untuk mencegah hal ini. Cao Cao memberikan izin dan Zheng Xiu segera memindahkan kemahnya dan membaginya jadi empat. Tetapi dianggai, pengawal khusus Cao Cao adalah orang yang sangat ditakuti. Dia sangat berani dan kuat. Sangat sulit bagi siapa saja yang ingin menyerang dirinya. Zheng Xiu memanggil Hu Xiu-er salah satu komandan perkemahannya untuk berdiskusi. Hu Xiu-er adalah orang yang sangat kuat. Dia dapat mengangkat beban seberat 600 pon dan berjalan 200 km sehari. Hu Xiu-er mengusulkan suatu rencana. Dia berkata, yang paling ditakuti dari Dian Wei adalah kedua kampak perangnya itu. Buatlah dia pergi ke sebuah pesta dan bikinlah dia mabuk, setelah itu aku akan membaur dengan pasukannya dan mengambil senjatanya itu. Lalu persiapan pun dilakukan dan perintah diberikan pada setiap kemah. Setelah semua ini selesai, Zheng Xiu mengadakan perjamuan dan Dian Wei diundang. Di dalam jamuan itu Dian Wei meminum banyak sekali arak dan akhirnya dia mabuk. Lalu Dian Wei kembali ke kemahnya dalam keadaan mabuk dan Hu Xiu-er yang berbaur dengan tentaranya berhasil mencuri senjata kampak Dian Wei. Malam itu ketika Cao Cao sedang makan malam dengan Lady Zhou, dia mendengar suara ringkikan kuda dan suara prajurit. Dia segera mengirim orang untuk memeriksa dan dilaporkan bahwa itu adalah pasukan patroli malam hari. Cao Cao puas mendengar jawaban itu. Lalu setelah beberapa lama berselang dia mendengar keributan di belakang tendanya dan dilaporkan bahwa satu kereta beras terbakar. Salah satu orang prajurit menjatuhkan lilin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Cao Cao. Tetapi segera saja api menyebar di mana-mana dan semua menjadi waspada. Cao Cao memanggil Dian Wei yang biasanya selalu sigap tetapi saat ini sedang terkapar di tanah dan mabuk. Tetapi segala keributan yang terjadi membuat Dian Wei sadar dan dia langsung segera bangun. Kampaknya telah hilang dan musuh mendekat. Dia segera mengambil pedang seorang prajurit dan menerjang musuh. Di depan gerbang dia melihat banyak pasukan membawa tombak sedang masuk. Dian Wei menerjang mereka dan membunuh banyak dari mereka, dua nol lebih dari mereka tewas. Yang lain ketakutan dan akhirnya mundur. Dian Wei tetap menerjang maju, tetapi banyak tombak seperti rumputan di pinggir sungai menghalangi dirinya. Dengan tanpa baju zirahnya, dia akhirnya terluka di beberapa tempat. Dia melawan dengan sangat hebat sampai pedangnya tidak dapat digunakan lagi. Lalu dia melawan pasukan itu dengan tangan kosong dan pasukan musuh berjatuhan. Lebih dari belasan prajurit tewas. Yang lain akhirnya mundur. Tiba hujan panah datang menghujaninya. Mereka berterbangan seperti hujan, tetapi dia tetap dapat mempertahankan gerbang perkemahan dari para penyerang. Tetapi, para penyerang juga menyerang dari belakang kemah dan akhirnya mereka berhasil melukai Dian Wei di punggunya dengan tusukan tombak. Dengan berteriak keras akhirnya dia roboh. Darahnya keluar dari lukanya itu dan dia pun tewas. Bahkan setelah dia mati tidak ada prajurit musuh yang berani memasuki kemah melalui geberang utama. Dibutuhkan seratus pemanah dan lebih dari lima puluh tusukan tombak untuk menjatuhkan seorang Dian Ngai. Kao Cao yang mengandalkan Dian Ngai untuk mempertahankan gerbang utama, kabur melalui gerbang belakang. Kao Amin menyertainya dengan berjalan kaki. Lalu Cao Cao terluka di lengannya, dan tiga panah melukai kudanya. Tetapi beruntungnya kudanya adalah seekor kuda dawan yang walaupun terluka tetap membawa tuannya sejauh pinggir sungai Ye Yu. Di sini beberapa pengejar datang dan Cao Amin dibantai dengan dicincang ramai-ramai. Cao Cao segera menyeberangi sungai dan akhirnya sampai diseberang, tetapi di sana sebuah panah mengenai macu kudanya dan akhirnya mati. Anak tertua Cao Cao, Cao Ang turun dari kudanya dan memberikan kudanya untuk ayahnya, yang langsung memacu kudanya pergi. Cao Ang akhirnya terbunuh oleh serangan panah, tetapi Cao Cao berhasil selamat dan bertemu dengan pasukan penolong yang tiba. Pasukan King Zhou yang berada di bawah Xiaohudun mengambil kesempatan untuk menjarah rakyat. Ye Yu Jin mengambil pasukannya dan menyerang mereka. Dia membunuh pasukan yang menjarah. Karena itu dia melindungi dan rakyat senang padanya. Pasukan yang menjarah menemui Cao Cao di jalan, lalu bersujud dan berkata Ye Yu Jin telah memberontak dan menyerang mereka. Cao Cao terkejut dan dia memerintahkan Xiaohudun, Xucu, Lidian dan Ye Yu Eijeng untuk menyerang Ye Yu Jin. Sekarang ketika Ye Yu Jin meihat tuannya dan rombongan besar mendekat dia segera memerintahkan penghentian penyerangan dan segera memerintahkan pasukannya untuk membuat kemah. Seorang bawahan bertanya padanya, pasukan King Zhou berkata bahwa kau adalah pengkhianat. Kenapa kau tidak menjelaskan pada Perdana Menteri karena sekarang dia telah tiba? Kenapa pertama kali kau membuat kemah? Ye Yu Jin berkata, musuh kita datang dari belakang dan sangat dekat. Sangat penting bagi kita untuk menyiapkan pertahanan karena jika tidak kita tidak akan mampu menahan mereka. Penjelasan adalah hal kecil tetapi pertahanan sangat penting. Segera setelah kemah selesai, Zhang Xiu datang. Ye Yu Jin sendiri keluar untuk menghadapi mereka. Zhang Xiu lalu mundur. Komandan-komandan di bawah Ye Yu Jin yang melihat hal ini segera memerintahkan pasukannya maju dan Zhang Xiu akhirnya harus lari jauh sekali sampai akhirnya pasukannya nyaris musnah semua. Dengan keadaan yang menyedihkan akhirnya Zhang Xiu kabur ke Liubiao. Pasukan Cao Cao diatur kembali. Dan para komandan dikumpulkan. Lalu Ye Yu Jin menemui tuannya itu dan memberitahu kelakuan pasukan King Zhou dan penjarahan mereka. Karena itulah dia menyerang mereka. Kenapa kau tidak menjelaskannya padaku sebelum kau membuat kemah Ye Yu Jin menjelaskan apa yang telah terjadi? Kata Cao Cao, ketika pikiran pertama dari seorang pemimpin di dalam keadaan dengan tekanan yang besar adalah untuk tetap mempertahankan aturan dan memperkuat pertahanan, tidak memberikan pikiran bagi para penghasut tetapi memikul bebannya dengan berani dan ketika dia bisa membalikan kekalahan menjadi kemenangan, siapa yang bahkan dalam sejarah kepemimpinan dapat lebih hebat dari Ye Yu Jin? Cao Cao memberi ke Ye Yu Jin hadiah baju zirah emas dan penguasaan atas wilayah Yishou. Tetapi Cao Cao menegur Xiaodun karena pasukannya tidak disiplin. Upacara dilakukan sebagai tanda penghormatan bagi dianggai. Cao Cao sendiri yang memimpin upacara itu sebagai tanda hormatnya. Kepada para bawahannya Cao Cao berkata, Aku telah kehilangan anak kandungku tetapi aku tidak begitu sedih seperti kehilangan dianggai ini. Aku menangis untuk dianggai. Semua bersedih atas kehilangan jenderal pemberani ini. Lalu perintah diberikan untuk kembali ke ibu kota. Ketika utusan ke Kaisaran, Wang Zhe membawa titah Kaisar sampai ke Ksuzhou. Dia bertemu dengan lubu yang langsung mempersilahkannya untuk pergi ke kediamannya yang langus membacakan titah. Itu. Titah itu memberikan gelar pada lubu, jenderal yang menenangkan daerah timur dan setempel khusus sebagai tanda penugasan. Surat pribadi Cao Cao pun diserahkan dan utusan itu menceritakan bagaimana Perdana Menteri sangat menghargai lubu. Lubu sangat senang mendengarnya. Kemudian datang utusan dari Yuan Su. Dia berkata, Rencana tuanku untuk mendeklarasikan dirinya Kaisar sudah berjalan. Dia telah membangun istana dan akan segera memilih permaisuri dan selir. Dan akan datang ke selatan sungai Huai. Dia menunggu untuk menerima tunangan dari putra mahkotanya. Telah begitu jauhnya si pemerontak itu bertindak lubu bersuara dalam kemarahan. Dia memerintahkan utusan itu dihukum mati. Dia menulis surat dan berterima kasih kepada Kekaisaran dan mengirimkannya ke ibu kota dan dia juga mengirim Hon Yei En. Dia juga membalas surat pribadi Cao Cao bertanya mengenai konfirmasi dirinya sebagai pelindung Su Zou. Surat itu dikirim melalui Chandeng. Cao Cao sangat senang mendengar hancurnya rencana pernikahan itu. Dan dia segera memerintahkan pemenggalan Hon Yei En di tengah pasar. Tetapi Chandeng diam-diam berkata, Lubu sangat kejam, bodoh dan ceroboh. Semakin lama dia hidup maka keadaan semakin buruk. Aku mengetahui lubu cukup baik, jawab Cao Cao. Dia adalah serigala dengan hati yang buas. Dan akan cukup sulit untuk memberinya makan dalam jangga panjang. Jika bukan karena kau dan ayahmu, aku tidak akan mengetahui mengenai keadaannya dan kau harus membantuku mengenyahkannya. Semua yang Perdana Menteri mau lakukan akan mendapat bantuanku, jawab Chandeng. Sebagai hadiah, Cao Cao memberinya 2000 karus beras setiap tahunnya untuk Chengui dan jabatan gubernur Guangling untuk Chandeng yang lalu segera pamit untuk pergi. Cao Cao mengantarnya pergi dan berkata, Aku akan mengandalkanmu untuk urusan di daerah timur, Chandeng mengangguk. Lalu dia kembali pada lubu yang bertanya bagaimana hasil kunjungannya. Chandeng berkata padanya, ayahku telah menerima hadiah darinya dan aku diangkat sebagai gubernur Guangling. Lubu marah dan berkata, kau tidak meminta ksuzo untukku, tetapi kau mendapatkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Ayahmu menasihatiku untuk membantu Cao Cao dengan membatalkan pernikahan dan sekarang aku tidak mendapatkan apa-apa yang ku minta sementara kau dan ayahmu mendapatkan semuanya. Aku telah menjadi korban ayahmu. Dia mengancam Chandeng dengan pedang. Chandeng lalu tertawa dan berkata, Oh Jenderal, kau sangat tidak mengerti aku, tidak mengerti. Ketika aku bertemu Cao Cao, aku berkata membiarkanmu adalah seperti memberi makan harimau. Harimau harus diberi makan kenyang atau tidak akan memakan manusia. Tetapi Cao Cao tertawa dan berkata, Bukan, bukan itu. Seseorang harus memperlakukan komandan seperti burung ngelang, tidak memberikannya makan sampai serigala dan rubah telah selesai. Kalau burung itu lapar maka dia dapat digunakan, jika telah kenyang maka dia akan pergi. Aku bertanya padanya siapakah yang dimaksud. Dia menjawab Yuan Su dari selatan Sungau Huai, Sanche dari dataran selatan, Yuasao dari Jizou, Liu Biao di Jingzhou, Liu Sheng di Yeizou dan Zheng Lu di Honzong. Ini adalah rubah dan serigala. Lubu segera memasukkan kembali pedangnya dan tertawa, Ya, dia sangat mengerti diriku. Tetapi tiba-tiba datang berita bahwa pasukan Yuan Su sedang bergerak menuju ke Suzhou dan hal itu menakutkan dirinya. Tanah di sebelah selatan Sungai Huai sangat subur dan Yuan Su sebagai gubernur dari daerah yang sangat besar dan dia sangat berpengaruh. Tetapi dia menjadi sombong. Kepemilikan setempel kekaisaran yang dijaminkan Sanche telah menambah rasa egonya dan dia berpikir serius untuk benar-benar menjadi kaisar. Sebagai langkah awal dia mengumpulkan semua pejabatnya dan berkata kepada mereka, Pendiri dinas Ntihan pada awalnya adalah seorang pejabat rendah tetapi akhirnya dia menjadi penguasa seluruh kerajaan dan menjadi kaisar. Dinasti ini telah bertahan selama empat abad dan sekarang peruntungannya sudah mulai habis. Dinasti ini sudah tidak memiliki otoritas lagi, seperti bejana yang sudah mendidih dan akan segera meluap. Keluarga ku telah memegang jabatan tinggi di negara ini selama empat generasi dan sangat dihormati di mana-mana. Karena itu aku harap, sesuai dengan kehendak langit dan keinginan rakyat, untuk mengangkat diriku sebagai kaisar. Apa pendapat kalian atas usulku ini? Sekretaris gubernur yang siang berdiri dan berkata, kau tidak boleh melakukan ini, leluhur dinasti Zhou, memiliki banyak jasa dan memegang banyak jabatan tinggi. Hingga akhir dinasti sang, dia telah memiliki dua-tiga dari seluruh kekaisaran. Tetapi dia tetap setia dan melayani kaisarnya. Keluargamu adalah keluarga terhormat, tetapi tidak sebesar kejayaan keluarga Zhou. Sekarang dinasti Han mungkin sedang menurun, tetapi mereka tidak sekejam dinasti sang sehingga mereka harus digulingkan. Ingin menjadi kaisar artinya sama dengan memberontak, hal ini tidak harus dilakukan. Yuan Su tidak suka mendengar hal ini. Kata dia, kami keluarga Yuan datang dari keluarga Chen, leluhur yang sama dengan Raja Sun. Dengan mempertimbangkan tanda-tanda takdir, telah tiba saatnya ketika bumi, Chen, menerima api, Liu, dan juga peramal telah mengatakan mereka yang menggantikan Han haruslah bisa melewati jalan berlumpur. Namaku berarti jalan yang tinggi, itu sangat cocok dengar maksud ramalan itu. Lebih jauh lagi aku memiliki setempel kekaisaran dan harus menjadi tuan dari segalanya atau aku akan berpaling dari jalan langit. Aku telah memutuskan hal ini, jadi siapapun yang berkata berbeda dariku maka orang itu akan mati. Yuan Su yang sombong itu membuat simbol kekaisaran bagi dirinya sendiri dan memutuskan nama pemerintahannya adalah kejayaan kedua. Dia memberi gelar dan jabatan kepada bawahannya hanya dengan titel yang hanya seorang kaisar bisa memberikan dan dianaik kereta kuda yang didekor dengan hiasan naga dan burung finex, dan memberi sesajem dan upacara selayaknya seorang kaisar. Juga dia menunjuk putri dari Feng Feng sebagai permaisurinya dan anaknya sebagai putra mahkota dan dia memaksa agar pernikahan anaknya dengan lubu bisa GGN segera dilakukan. Tetapi ketika Yuan Su mendengar nasib dari Han Yeen yang dikirim ke ibu kota dan dihukum mati, Yuan Su sangat marah dan mulai berencana untuk melakukan balas dendam. Dia menugaskan Zheng Sun sebagai panglima besar dan memberinya 200.000 pasukan untuk menyerang Su Zhou. Pasukan itu terdiri dari tujuh divisi di bawah tujuh komandan. Zheng Sun memimpin di tengah dengan 50 ribu pasukan. Kia Warui memimpin pasukan di kiri depan dengan 25.000 pasukan. Le Ibo memimpin pasukan di kiri tengah dengan 25.000 pasukan. Hang Xian memimpin di kiri belakang dengan 25.000 pasukan. Chen Ji memimpin di kanan depan dengan 25.000 pasukan. Chen Lan memimpin di kanan tengah dengan 2.000 pasukan. Dan Yang Feng memimpin di kanan belakang dengan 25.000 pasukan. Setiap jenderal mendapat instruksi untuk merebut sebuah kota. Pelindung kekaisaran wilayah Yangzhou, Jin Sang diperintahkan untuk menjadi panglima urusan logistik, tetapi dia menolaknya dan Yuan Su akhirnya menghukum mati Jin Sang. Ji Ling diberikan tugas untuk menjadi pasukan cadangan dan memberikan bantuan apabila diperlukan, kepadanya dipercayakan 100.000 tentara. Yuan Su memimpin pasukan yang mengkoordinasikan pasukan besarnya dengan membawa 30.000 tentara dan 3 jenderal serta 2.000 pasukan pemberi tanda, 500 administrator pasukan dan lebih dari 1 juta kereta perbekalan dan perlengkapan diturunkan dalam perang ini. Jenderal yang memimpin pasukan ini adalah Li Deng, Liang Gang dan Ye Ue Jiu yang menjadi jangkar antar pasukan besar tadi. Lumu mengetahui dari pengintainya bahwa Xuzhou akan diserang oleh Zheng Xun dan kota-kota yang akan direbut pada awalnya adalah Xiaopei, Yidu, Langyei, Jieisi, Xiapi dan Junsan. Tentara Yuan Su maju 20 km sehari dan menjarah tempat-tempat yang mereka lalui. Lumu memanggil semua penasehatnya yang datang Chen Gong, Chen Deng dan Chen Gui. Ketika mereka telah berkumpul, Chen Gong berkata, ketidakberuntungan ini semua terjadi karena kedua Chen itu. Mereka telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan mendapatkan jabatan serta harta. Sekarang kita harus menyingkirkan masalah dengan memenggal mereka berdua dan mengirim kepalanya kepada Yuan Su. Maka mereka akan mundur dan meninggalkan kita dengan damai. Lu Bu langsung memerintahkan menahan kedua orang itu. Tetapi kemudian si anak Chen Deng hanya tertawa dan berkata, apa yang sangat kau khawatirkan? Ketujuh pasukan ini tidak lebih tikus-tikus. Mereka tidak pantas untuk dikhawatirkan. Jika kau dapat menunjukkan bagaimana kera kita dapat mengalahkan mereka, aku akan mengampuni hidupmu, kata Lu Bu. Jenderal, jika kau mau mendengarkan aku, maka daerah ini akan aman, kata Chen Deng. Mari kita dengar apa yang mau kau katakan. Pasukan Yuan Su memang besar tetapi mereka hanyalah sekumpulan hewan gembalaan saja. Mereka bukanlah pasukan yang dipimpinu seorang pemimpin hebat. Tidak ada kepercayaan di antara pemimpin-pemimpin pasukan itu. Aku dapat membuat mereka tertahan hanya dengan pasukan biasa saja dan aku dapat mengatasi mereka dengan menggunakan strategi yang tak tertuga. Jika aku gagal, aku mempunyai rencana lain yang dapat tidak saja mempertahankan daerah kita tetapi dapat menangkap Yuan Su. Chen Deng lalu melanjutkan, Hang Xian dan Yang Feng, kedua pemimpin itu memimpin pasukan musuh kita. Adalah seorang pelayan dari dinasti Han yang kabur karena takut dengan Cao Cao dan tidak memiliki tempat berlindung. Mereka terpaksa mengikuti Yuan Su. Yuan Su sebenarnya membenci mereka dan mereka juga tidak menyukai Yuan Su. Kita hanya perlu meminta bantuan mereka dan dengan Li UBS yang dapat membantu kita dari luar maka kita akan dapat mengatasi Yuan Su. Kau harus menjadi utusan untuk menemui mereka sendiri, kata Lu Bu. Chen Deng setuju dan sebuah surat mengenai rencanya dikirimkan ke ibu kota, surat ke Ye Uzo untuk Li UBSJG dikirimkan dan Chen Deng dengan pengawalan yang seadanya pergi untuk menemui Hong Xian dalam perjalanan menuju Xiaapi. Ketika pasukan Hong Xian sedang melintas jalan menuju Xiaapi mereka berhenti dan berkemah. Chen Deng datang menemui Hong Xian yang berkata, untuk apa kau kemari? Kau adalah pengikut lubu bukan? Aku adalah pejabat istana dari dinasti Han, kenapa kau menyebutku pengikut lubu? Jika kau jenderal yang adalah seorang menteri negara dan sekarang melayani pengkhianat, kau akan menghilangkan semua jasa-jasa besarmu yang telah kau perbuat dalam mempertahankan kaisar ketika pergi dari Chang'an. Lagi pula, Yuan Su yang selalu curiga pasti akan melukaimu dan kau akan menyesal tidak mengambil kesempatan ini untuk melawannya. Hong Xian menghala nafas dan berkata, aku mau kembali kepada sumpahku yang dahulu jika memang ada kesempatan. Setelah itu Chen Deng memberikan surat lubu meminta kerjasamanya. Hong Xian membaca dan berkata, ya, aku tahu. Kau boleh kembali pada tuanmu dan berkata, General Yang Feng dan aku akan membantu kalian. Lihatlah tanda api dan tuanmu dapat datang membantu kami. Segera Chen Deng kembali dan melaporkan keberhasilan ini, lumbu membagi pasukannya ke dalam lima divisi. Masing-masing sebesar 10 ribu pasukan dan mengirim mereka ke lima kota yang terancam penyerbuan. Gao Sun memimpin pasukannya ke Xiaopei melawan Kiaorui, Chen Gong ke Yeidu melawan Chen Ji, Zhang Liao dan Zhang Ba Kelang Yee melawan Leibo, Sung Xian dan Wei Xiu ke Jiashi melawan Chen Lan. Lubu dan pasukan berkudanya melawan Zhang Xun, dan hanya meninggalkan sedikit pasukan di Xuzhou. Lubu berkemah hanya 10 km dari tembok kota. Ketika musuh datang, Zhang Xun berpikir lubu terlalu kuat untuk diserang dengan pasukannya yang berjumlah 50 ribu, jadi dia mundur 7 km untuk menunggu bala bantuan.